Intro Halo pemirsa, selamat datang di Dr. Os Indonesia Eh, bentar dulu, mana suaranya? Aduh, gimana nih Dr. Os Indonesia, mana suaranya? Nah, semangat kan, semangat kan, pasti tadi itu belum pada sarapan ya, makannya pada lemes, siapa yang udah makan? Ini ibunya agak-agak agresif ya, agak-agak agresif Bu, 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 ntar dulu deh, kenapa nih, kita pengen nanya, kenapa ibu tadi ngangkat tangan, terus sedikit itu garuk-garuk, kenapa? Belum cukur bulu ketek, sekarang ini kan lagi ada metode-metode yang banyak banget untuk memberatas bulu bu Apa ibu koleksi buat ini jadi hairstyle di tahun 2018? Gatel, tapi udah mandi kok, masih gatel banget, ini kenapa ya? Hah, ibu yakin udah mandi? Udah Mandinya pake air apa? Ya pake air bersih Pake air raksa ya? Hmm, pake air bersih kali Oh, terus udah pake deodoran? Udah, tapi masih tetep aja gatel, kenapa itu? Waduh, aku gak tau jawabannya, mendingan aku tanya sama dokter-dokter yang minta ini ya Aku langsung panggil aja, dokter Reza dan dokter Bo Ya ampun, cocok banget kan? Apa kabernya? Kayaknya terakhir ngeliat tuh, masih yang nyanyi-nyanyi aja gitu sekarang, tau-tau udah jadi dokter ya? Udah besar Udah besar, tapi aku gak garuk-garuk ketek kayak ibu gitu Aduh, emang kenapa ibunya garuk-garuknya, tegak? Gatel Gatel, bu Aduh Gatel Gatel tuh kayaknya gatel banget ya, sampe di garuknya, bau banget ya ibu ya Jangan, aku nanti tanpa gondrong Aduh, emang tuh kalo gatel tuh kan gak bisa ditahan Iya Kalo main garuk-garuk, pasti langsung main garuk-garuk lho Paling enak tuh obat gatel, paling enak di garuk, kan? Kalo bisa garuk, ya peran-pelan gitu, tepuk-tepuk ya, temen-tepuk Atau suaminya seru garuk-garukin Gitu Tapi ibu, ibu gak ke gatelan, kan? Kalo gak gatelan, kan ibu? Emang nih kalo misalnya gatel di ketiak itu rasanya mengganggu Udah enak banget Udah enak banget Makanya nih kita harus tau nih sebenernya penyebab dari ketiak gatel tuh apa aja sih Kalo misalnya kulit kita kontak nih sama keringat terlalu lama itu juga bikin gatel Makanya kalo misalnya keringetan, harus langsung dikeringkan Atau ganti bajunya Gitu Kalo tadi kan karena keringat, karena harus olahraga, beraktifitas, keringat banyak Kita kan daerah tropis Nah juga biasanya nih, habis mandi, kemudian dia menggunakan pewangi, deodoran Nah Pasti pake deodoran dong tadi Ya hati-hati dengan penggunaan deodoran Karena tidak semua kulit atau tidak semua deodoran itu cocok dengan jenis kulit kita Oh, aku termasuk yang sensitif loh dok Oh iya Jadi milih-milih nih ya penggunaan deodoran yang tepatnya Iya aku malah yang gak suka yang liquid, mau suka yang kayak bentuknya lilin gitu Nah oke, karena sensitifitas kulit orang kan bisa beda-beda tuh Oke Jadi harus diperhatikan itu ternyata penggunaan deodoran yang mungkin kita pikir, nah ini bisa ngurangin gatel nih Eh justru mau micu gatel Terus kemudian ada lagi penyebab lainnya, kalo kebiasaan wanita nih biasa suka mencukur habis Nah bekas cukurannya itu tuh kalo begitu numbuh, nah rambut-rambut yang tumbuh itu yang bisa ngurangin gatel juga Iya Sampai metodenya pun juga bisa jadi penyebab ya, entah dicukur atau dicabut tuh bisa jadi micu ya dok Bener, karena dua-duanya kan sama-sama bisa bikin rambutnya tuh tumbuh ke dalam kulit tuh Ada gak sih cara yang paling ampuh untuk mengatasi gatelnya ke tiang? Gimana kalau kita kasih solusinya aja? Iya, kita punya solusinya nih Wow Ayo langsung aja Ayo langsung aja yuk Ayo langsung aja yuk Ayo langsung aja yuk Wah disini udah ada mbak-mbak cantik, halo Halo mbak, salam kenal Ini ngomong-ngomong jangan punya problem yang sama-sama penonton tadi ya Iya Antara ketiak yang gatel sama ketiak yang menghitam, itu kayak problema wanita tuh Iya, wanita bermasalah dengan ketiak karena harus pakai baju seperti gini ya. Kalau laki-laki mah baju ini gaket aja ditutup gini. Kalau laki-laki gak apa-apa. Kalau perempuan itu loh yang jadi concern. Kalau Cikita selama ini pernah gak sih punya solusi biar gak gatel atau gak hitam ketiaknya diapa itu? Kalau aku sih memang yang menyesuaikan sama diri aku sendiri. Contohnya kayak di scrub gitu. Terus kalau misalnya habis mandi atau keringat itu cepat, cepat langsung dikeringin. Itu aja sih. Jadi Alhamdulillah sampai sekarang udah gak gatel lagi. Ataupun berwarna. Kalau berwarna tuh pasti. Apalagi pas kita lagi jaman-jaman masih SMP ke SMA, transisi tuh anak-anak kan lagi pada bandel dan jelek banget. Sekarang udah gede, seratnya bersih. Nah, udah. Akhirnya udah tahu perawatannya. Udah tahu. Itu dia. Nah, disini kita akan kasih solusi beberapa hal yang mudah Anda dapatkan di rumah. Jadi kalau misalnya Anda mengalami perusahaan ketiak yang menghitam, bisa dicari solusinya salah satunya dengan menggunakan buah. Buah apa ini? Apel. Wah, aku suka banget itu, dok. Suka banget. Tapi apelnya bukan dimakan. Apel ini kita oleskan di ketiak. Nah, caranya tentu bukan langsung apel seperti ini, langsung dioles di ketiak. Jadi kita blender dulu, kita hampirkan sampai halus. Kalau bisa kulitnya juga gak apa-apa, tapi ini sudah dihaluskan. Buah apel yang di blender ini bisa langsung kita oleskan ke daerah ketiak yang menghitam. Oke, saya langsung oles aja ya apelnya ya. Oke, boleh saya oleskan diangkat tangannya. Nah, kalau mengoleskan buah apel ini, kita bisa menggunakan kapas atau bisa langsung pakai tangan juga boleh. Pakai kuas juga boleh, yang nyamannya aja. Oke. Ya, senyamannya aja. Ketiak ini kemudian kita oleskan dengan apelnya yang sudah di blender. Ini sebenarnya lebih bagus lagi kalau digosok-gosokkan selama beberapa menit. Kenapa harus digosok-gosokkan? Karena dia mampu menghilangkan noda yang hitam. Fungsinya si apel ini ternyata dia mengandung yang namanya AH. AH ini biasanya digunakan dalam perawatan kecantikan oleh dokter-dokter untuk mencerahkan kulit. Jadi secara alami memang terada kandungannya di dalam apel. Nah, kemudian kita gosok-gosokkan setelah ini, baru kemudian dibilas dengan air. Boleh air hangat, boleh air dingin. Tapi saya sarankan air hangat. Air hangat. Oke, ini saya diamkan beberapa saat. Nanti kalau sudah dia akan agak kering, baru digosok-gosokkan ya. Nah, yang berikutnya ini adalah gini. Tadi kan dokter Isa menggunakan buah apel yang di blender. Nah, berikutnya yang kita banyak juga mudah didapatkan di mana-mana adalah kita menggunakan baking soda. Baking soda juga bisa ya? Jadi ini baking soda, ini kita bisa gunakan. Baking soda ini biasanya bersifat sebagai pemutih atau bisa mencerahkan daerah kulit yang terlihat berwarna gelap tadi. Oke, ini baking soda yang sudah kita cairkan. Ini kita lihat, baking sodanya kita aduk dengan air sampai membentuk pasta seperti ini. Nah, kemudian ini kita aplikasikan di daerah ketiak yang akan kita gunakan untuk memutihkan tadi. Iya, jadi yang ini sudah agak kering, boleh diturunkan. Nanti kalau sudah kita gosok-gosok. Kemudian saya coba dikerintiak yang satunya ya. Menter Boy akan mengoleskan baking sodanya. Ya, ini oleskan secukupnya saja di daerah ketiak, kemudian kita diamkan beberapa saat sampai mengering. Kemudian setelah itu bisa kita bilas dengan menggunakan air hangat. Sudah tidak usah terlalu lama kali ya, karena terlalu lama bisa malah bikin iritasi takutnya. Nah, ini sudah diturunkan sebentar, saya minta ini. Nah, setelah aset kering seperti ini, kita gosok-gosok dulu. Oh, gosok. Nah, setelah gosok ini, setelah yang dia bisa mengangkat sel-sel kulit mati, nah, ini kan difungsi untuk pencerahkannya juga kemudian bisa bekerja. Setelah itu baru dibilas dengan air. Nah, saya bilas ya. Kita bilas dengan air, ini air hangat. Oke, setelah itu kita hilangkan yang baking sodanya. Ini juga dengan air hangat seperti ini. Oke, setelah itu kalau misalnya kita lakukan ini secara rutin, paling tidak seminggu sekali atau seminggu dua kalipun diperbolehkan, ini tentu akan mendapatkan tampilan ketiak yang lebih cerah warnanya. Ya, pasti harus disiplin ya. Ya, Pak, boleh sedukkan lagi. Oke, sudah selesai. Ini tadi untuk pemasalahan ketiak yang hitam. Ketiak yang hitam. Nah, kita belum jawab nih pemasalahan yang penonton tadi nih. Ketiak yang gatel. Nah, kira-kira kalau gatel, enaknya dikasih apa? Selain digaruk ya? Selain digaruk. Selain digaruk. Jadi kalau ibu tadi digaruk kan, gue ya? Iya, betul. Karena kalau lagi gatel, pas yang kasih yang dingin-bingin langsung kayaknya gatelnya berkurang. Iya, betul. Makanya di sini kita siapkan es batu. Jadi kita oleskan saja es batunya ke daerah ketiak yang gatel. Es batu ini harus digulung ke dalam kain ataupun kapas. Jadi jangan langsung. Waduh, aku sudah menyiksa aja. Kalau aku mau masukin aja, itu dicipit sama ketek sendiri. Makanya. Gitu. Nah, seperti ini. Ya, dikompres gitu ya, dok. Kemudian ditempelkan ke daerah yang gatel. Permisi, mbak. Unten. Ini mbak mau diketek mana, mbak? Oke. Pembaikan tangan ya, mbak. Kalau kedinginan, jangan lompat, mbak. Oke, jadi ke sini ya? Iya. Gitu. Ya, dikompres gitu apa? Ditaruh aja? Iya, diletakkan aja. Ya, beberapa saat. Kalau misalnya digatelnya di daerah yang berbeda-beda, boleh digeser-geser. Oh, gitu. Tapi kalau enggak, yaudah di daerah yang gatel aja. Kalau misalnya gatelnya itu karena ada ruang, itu juga bisa membantu. Tapi juga jangan terlalu lama. Nih, boleh dipegang dulu kalau enggak kuat. Nah. Jadi, ditaruh di sini. Dibiamkan. Dibiamkan. Oke. Oke, selain itu masih ada lagi? Langsung lidah buaya ya. Ya, ini lidah buaya. Ini lidah buaya juga bisa digunakan untuk mengurangi rasa gatel tadi ya dari ketiak. Nah, ini bisa digunakan karena lidah buaya ini tadi bersifat dingin dan dia mampu mengurangi tadi keluhan rasa gatel di daerah ketiak. Oke, thank you. Nah. Nah, lidah buayanya tapi kalau misalnya bisa, ini harus dikeluarkan. Jadi, sudah dibentuk dalam seperti ini. Jadi, ini gelnya. Jadi, di bagian dalam dari lidah buayanya kita ambil. Dan inilah yang kita oleskan. Kalau misalnya dioleskan, ini akan memberikan rasa dingin dan juga lebih, ini ya, lebih lembut kulitnya. Lukaan kulit ketiaknya akan lebih seperti terlindungi, terlapisi. Sip. Ya. Jadi, kalau untuk. Nah, ini kayak tekanannya. Jadi, kayak gini ya, tinggal diolesin aja. Gitu. Seperti ini. Dingin ya? Kalau yang ini dikepit aja yang kiri mbak. Nah, yang kanan ini diolesin. Seperti ini. Oke. Ini kalau ada ruam-ruamnya juga di daerah ketiak, nih misalnya, gatelnya karena ruam. Ini juga bisa membantu mengatasi ruamnya itu sendiri. Jadi, dengan menempuk-nempukan si gelnya itu, daripada permukaan yang ada ruamnya, itu bisa membantu untuk mengurangi rasa gatel. Oh, oke. Jadi, dengan teknik es batu, dengan lidah buayanya tadi memang lebih ke arah pertolongan pertama untuk keluhan gatel. Jangan digaruk, karena kalau digaruk, hati-hati bisa terjadi perlukaan di daerah ketiak. Kalau gatelnya tidak hilang dengan menggunakan es batu-toto ini, segera perisai ke dokter kulit. Iya. Betul sekali. Oke, masih banyak informasi menarik lainnya. Jadi, jangan kemana-mana ya. Pemirsa, tetap duduk terus. Indonesia Penyakit demam tivoid berujung pada radang selaput otak? Simak pembahasannya. Pemirsa, tetap duduk terus.